Banyak kondisi tak terduga di jalanan seringkali ditemui oleh para pengendara Hal tersebut kadang membuat situasi menjadi panas, bahkan seringkali terjadi tindakan baku hantam Namun terkadang situasi itu disebabkan oleh ego satu sama lain dari para pengendara itu sendiri Dan terkadang pihak yang salah malah lebih emosi daripada pihak yang dirugikan Seperti beberapa kejadian berikut ini, terekam kamera pihak yang salah malah terlihat lebih garang daripada pihak lainnya Pria ini malah kena semprot supir angkot setelah kendaraannya ditabrak oleh supir angkot itu sendiri Dalam video yang viral dan diunggah oleh akun TKP Medan Nampak dua orang pria yang diketahui merupakan supir angkot dan pengendara motor Saling adu mulut di tengah kemacetan Sementara itu sebuah motor terlihat tergeletak di jalan Desebutkan dalam postingan Kejadian ini terjadi di jalan Sunggal, Simpang, Setia Budi, Medan, Sumatera Utara Disebutkan pula bahwa supir angkot saat itu tengah buru-buru Hendak menuju ke rumah sakit hingga tak sengaja menabrak pesepeda motor Pengemudi ojek online ini turun dari motornya Lalu memarahi pengemudi mobil di jalan Sunan Giri, Rawawangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur Dalam video yang tersebar di media sosial Disebutkan bahwa laki-laki parubaya yang membawa penumpang wanita tanpa helm itu Menerobos jalur yang dipisahkan oleh trapikon Pengemudi ojal itu juga disebut-sebut meminta bantuan rekan-rekannya di pinggir jalan Dan mengancam pemobil Lalu memukul mobil itu dengan menggunakan helm Keren banget lepas Dua orang pengendara mobil ini terlibat adu mulut Gara-gara salah satu dari mereka melawan arah Dalam video yang diambil di jalan dokter mewardi dua gerogol Jakarta Barat itu Terdengar seorang pengemudi pria menggerutu kepada seorang wanita Pengemudi mobil putih yang berpapasan dengannya Merasa keheranan pria itu lalu mengatai pengendara wanita itu bodoh Karena telah melawan arah Tak terima dengan perkataan pria tersebut Pengemudi mobil putih bernomor polisi B1487WIH itu Melawan dengan melemparkan uang koin kepada pengemudi pria tersebut Beraya bodoh tapi Kenapa bisa bodoh Eh perbodan tuh di depan Kenapa Uang receh Lu mau apa Duit berapa lu perlu Nih 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 Bu lempar uang receh Lempar dong Keren banget Lempar Udah salah lagi Gak malu lagi Apa 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 pentingnya uang rejelu Pengendara Mitsubishi Pajero ini emosi karena tadi beri jalan oleh pengendara lain Tak hanya itu Pengemudi Pajero berplat nomor pejabat Atau biasa digunakan aparat itu menodongkan sajam ke arah pengendara lain Disebutkan mobil berplat nomor B1690KH itu Hendak menyerobot antrean Namun tak diberi jalan oleh pemilik video Dari sanalah terjadi aksi kejar-kejaran hingga di sebuah bundaran Pengemudi Pajero memotong jalur pengendara itu Dan terjadi aksi adu mulut Serta penodongan Brutal ya Brutal Yang teriak Yang teriak Kamu leksin kanan-sen kiri gak Kamu kan tadi nyalip Brutal 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 dia Brutal dia Brutal dia Brutal 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 Viral 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 Brutal 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 Aksi pengendara di bawah umur ini Bikin geleng-geleng kepala Pelajar berinisial app ini Mengamuk dan berkata kasar Ketika ditegur oleh petugas kepolisian Lantaran tak memakai helm Peristiwa yang terjadi di jalan raya jati Sidoarjo ini Bermula saat petugas memberi peringatan Lantaran remaja tersebut berkendara tanpa mengenakan helm Bocah ini mendadak marah saat salah seorang petugas lain merekam kejadian itu Bawa sendaraannya Ayo Bawa sendaraannya Ayo Ayo Jun gimana Kamu Sudah Minta maaf tadi Sama orang tua Ayo ngomong Setelah viral Bocah tersebut Akhirnya meminta maaf Pernyataan maaf itu disampaikannya Di Maporesta Sidoarjo